Kita ke informasi lainnya dari daerah Purwakarta. Pemirsa ratusan siswa sekolah dasar di Purwakarta Sabtu Siang berkumpul di lapangan Cihideng Pasawahan Purwakarta, Jawa Barat. Mereka hadir dalam kapasitas sebagai peserta festival layang-layang tingkat Kabupaten Purwakarta yang diselenggarakan oleh komunitas Lodaya Ngapak 212. Komunitas yang berkantor di Desa Kertajaya Pasawahan ini menginisiasi acara ini dalam rangka melestarikan permainan tradisional terutama layang-layang. Ketua Komunitas Lodaya Ngapak 212 Badan Setia Budi saat dikonfirmasi oleh Pumas Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengatakan pihaknya sengaja mengadakan acara ini untuk memberi kesan positif terhadap permainan tradisional yang telah lama ada. Ketua Komunitas Lodaya Ngapak 212 Badan Setia Budi mengatakan pihaknya sengaja mengadakan acara ini untuk memberi kesan positif terhadap permainan tradisional yang telah lama ada. Saat ini, keluh badan gencarnya kampanye permainan berbasis teknologi informasi membuat permainan tradisional semakin tersingkir. Ketua Komunitas berharap acara ini dapat menjadi event tahunan di Purwakarta karena dapat menjadi ajang seleksi bagi para pemain layang-layang baik anak-anak maupun dewasa untuk mengikuti jenjang event yang lebih tinggi yakni tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Sedangkan menurut Sekretaris Dinas Pendidikan dan Olahraga atau Distrikora Purwakarta, Purwanto mengatakan permainan layaknya digelar selain melestarikan seni budaya dulu juga baik untuk menghindari anak dari sejumlah permainan yang saat ini lebih memperburuk atau mempengaruhi otak-otak anak seperti permainan PS, game online, atau balapan liar di jalan raya. Anak-anak sudah diperkenalkan lagi pada permainan trenar kita dahulu. Mereka mengambil permainan-permainan yang mahal dan tidak rasional. Selain festival layang-layang yang dinilai dari cara menerbangkan dan membuat simpul tali layangan agar terbang stabil di udara yang diikuti oleh 150 pelajar sekolah dasar. Acara ini juga menghadirkan lomba mewarnai layang-layang yang diikuti oleh 50 pelajar sekolah dasar. Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi pun turut hadir dan bermain layang-layang bersama seluruh peserta. Dari Purwakarta, Ade Ahmad Kemening TV melaporkan. Terima kasih.